Halo guys, jumpa lagi di channel saya Di channel Wangdeso Pengen Sinau Oke, pada kesempatan kali ini Saya mau membahas panel belakang Terkhususnya Yaitu tentang link Mungkin barangkali Teman-teman ada yang Belum paham tentang Kegunaan dari link power ini Saya hanya Ingin sharing sedikit Berbagi Pengalaman saja ya Jadi Fungsi dari link ini Yaitu untuk Mendamper atau Mendistribusikan audio Jadi Semisalkan kalian memiliki Sound 1 2 sayap Misalkan sound 2 sayap Sayap kanan dan sayap kiri Tentunya kalian memikirkan Bagaimana caranya Membuat speaker subwoofer 16 sub, 12 sub 20 sub Dalam satu sayap tersebut Dengan aksesoris yang Sedikit Sedikit misalkan Crossovernya hanya Satu buah saja Nah itu sebenarnya Mudah saja Jadi sebenarnya Kalau semisalkan Memakai subwoofer Banyak Speaker banyak itu Tidak Tidak terlalu Memikirkan Maksudnya Tidak Tidak Mesti aksesorisnya itu Harus banyak Jadi Crossovernya Misalkan disana ada Output crossover ya Disini ada Output crossover Satu ya Misal disini ada Satu buah Out crossover Disini 3 way Dan saya Mau mencontohkan Khususnya Subwoofer saja Karena biasanya Yang paling banyak Digandakan Itu yang Subwoofer Nah Saya Ambil contoh Misalkan Yang kabel hijau ini Ini itu Input Subwoofer Jadi Kalau sistem Dalam Aksesoris Itu Biasanya Keluarnya Cuma langsung Tiga Seperti ini Ada Low Mid High Seperti itu ya Nah Bagaimana Satu input ini Menjadi 12 speaker Subwoofer Gitu ya Ini Fungsi dari Fitur link itu Seperti itu Jadi misalkan Ini Saya Ambilkan Di input A Nah Link Tulisan link ini Ini itu Bisa Diartikan Sebagai Out Speed Out Dari Out Preamp Jadi Ini input Ini output Ini input Audio Ini output Audio Jadi bukan Output speaker Ini output Audio Kita tinggal Linkkan saja Misalkan Kita ingin 6 buah Subwoofer Per Andang Atau Per sayap Kita Misalkan Satu channel ini Satu channel A Ini Untuk 3 buah Speaker Dan kita Ingin menambahkan 3 buah lagi Kita tinggal Linkkan saja Seperti ini Kita tinggal Link Jumper Ke Audio Yang Power Yang selanjutnya Seperti itu Nah Seperti ini Nah Semisalkan Semisalkan Kalian ingin Menambah Subwoofer Lagi Kalian bisa Linkkan lagi Jadi Kalian bisa Linkkan lagi Misalkan Ada power Seperti ini Serupa Yang ada Linknya Kalian bisa Linkkan lagi Dari Output B ini Masuk Ke Input Dari Subwoofer Yang Satunya Power Yang Satunya Kita Gandakan Seperti itu Jadi Misalkan Satu channel ini 3 buah Subwoofer Kalian ingin Menambah Kalian bisa Linkkan Menambah 3 buah Subwoofer Menjadi 6 buah Subwoofer Perandang Kalian ingin Menambahkan Menjadi 9 Subwoofer Misalkan 9 Subwoofer Kalian bisa Linkkan Ke channel ini Masuk ke Power Yang satunya Menjadi 9 Subwoofer Atau 12 Subwoofer 12 Subwoofer Langsung Linkkan Saja Seperti ini Di Power Yang selanjutnya Jadi Tinggal Demper Link Itu berlaku Kelipatan Misalkan Kalian ingin Sampai 20 Subwoofer Pun Bisa Cukup Dengan 1 Buah In Dari Aksesoris Dengan Catatan Subwoofer Yang digunakan Identik Identik Alias Tidak Ada Delay Tidak Ada Delay Tidak Ada Beda Puzzle Jadi Identik Kalau Subwoofer Identik Lebih Praktis Silahkan Diling Saja Seperti Itu Semisalkan Ini Saya Beri Contoh Yang Lain Disana Mumpung Ada Apa Namanya Ada Power Saya Ambil Contoh Semisal Ini Power Misalkan Power Ini Untuk Subwoofer Tapi Sayangnya Disini Tidak Ada Input Link Maka Kalian Bisa Pakai Splitter Untuk Menggandakan Splitter Seperti Ini Pemasangannya Cukup Di Paralel Saja Dan Dengan Catatan Juga Splitter Ini Maksimal 2 Dan Harus Input Balance Jadi Di Panel Ini Sama Ini Harus Ada Preamp Jadi Tidak Langsung Ke Power Alias Disini Ada Panel Input Balannya Ini Kan Ada Panel Input Dan Di Sebelah Sana Juga Ada Panel Input Balance Seperti Itu Kalian Bisa Gendakan Misalkan Dari Tidak Bisa Dari Sini Kalian Bisa Gendakan Misalkan Kalian Masukkan Saja Masukkan Saja Sebentar Tidak 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 Saya Videokan Kalian Masukkan Ke Splitter Seperti Ini Nah Ini Kemudian Kalian Masukkan Ke Input Channel Ini Terus Yang Satunya Kalian Masukkan Ke Input Di Sebelah Sini Nah Otomatis Kan Ini Sudah Masuk Dua Sudah Masuk Dua Dan Satu Power Ini Tadi Tiga Ini Tiga Ini Tiga Total Enam Subwoofer Dengan Satu Input Yang Sama Kemudian Kalian Jemberkan Lagi Aja Kalian Jemberkan Lagi Seperti Ini Misalkan Kalian Jemberkan Dari Link Ini Oke Kesini Oke Jadi Ini Otomatis Sudah Menambah Menjadi Sembilan Subwoofer Masing-masing Power Tiga Misalkan Disana Satu Channel Yang Disana Angka Tiga Satu Channel Yang Ini Angka Tiga Dan Ini Angka Tiga Fungsinya Link Itu Sebenarnya Seperti Itu Akan Lebih Baik Kalau Tidak Pakai Splitter Biasanya Pakai Splitter Ini Untuk Lineray Biasanya Power Lineray Empat Channel Yang Wad Kecil Itu Ada Yang Tidak Ada Splitter Ini Bisa Dipakai Splitter Dan Biasanya Lineray Ya Enam Seperti Itu Pakainya Enam Empat Gitu Kan Jadi Tidak Perlu Yang Biasanya Yang Dilipat Gandakan Subwoofer Kalau Subwoofer Yang Dilipat Gandakan Tinggal Diling Saja Jadi Misalkan Saya ulangi Sekali Lagi Biar Lebih Jelas Misalkan Ini Dari Aksesoris Dari Aksesoris Kita Ambil Subwoofer Saja Diambil Ke Input A Kemudian Dari Link A Atau Output A Disini Kita Linkkan Ke B Kita Masukkan Ke B Nah Ketika ingin Menambah Subwoofer Tinggal Dilingkan Out B Masuk Ke Power Selanjutnya Terus Dari Link Power Selanjutnya Masuk Ke Link Yang Bawahnya Gitu Terus Jadi Untuk Melipat Gandakan Subwoofer Seperti Itu Atau Untuk Memperbanyak Speaker Oke Terima kasih Sudah Berkunjung Di Channel Saya Jangan Lupa Di Like Dan Subscribe Video Saya Sampai Jumpa Di Channel Saya Selanjutnya Terima Kasih Sudah Mampir Dan Semoga Bisa Sedikit Membantu Dan Sedikit Memberi Pengetahuan Bagi Yang Belum Tahu Jika Ada Yang Lebih Paham Silahkan Menambahkan Di Kolom Komentar Terima Kasih Sudah Berkunjung Dan Salam Sehat Salam Sukses Selalu Sampai Jumpa Di Channel Saya Selanjutnya Dan Video Saya Selanjutnya Dan Terima Kasih Sampai Jumpa